Halo Tribuners, bersama aku Mika Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. DPC PDIP Solo mengkonfirmasi bahwa wali kota Solo Gibran Raka Boming Raka telah resmi ditunjuk sebagai juru kampanye atau jurkam bakal calon presiden Ganjar Pranungu di Pilpres 2024 mendatang. Namun sayangnya, diketahui bahwa Gibran menolak disebut menjadi juru kampanye Ganjar. Seperti apakah informasi selengkapnya tentang Gibran yang menolak menjadi juru kampanye Ganjar? Berikut beritanya untuk kamu. Wali kota Solo Gibran Raka Boming Raka menolak disabut juru kampanye meski telah ditetapkan secara resmi oleh PDIP. Menurutnya, saat ini belum masa kampanye sehingga ia tidak bisa disebut juru kampanye. Lah, memang waktu kampanye-nya belum mulai, tim resmi belum dibentuk jelasnya saat ditemui di Solo Safari pada Sabtu 29 Juli 2023. Meskipun menolak disebut jurkam, ia meminta warga untuk mengartikan bahwa ini suatu syarat Gibran mendukung salah satu calon. Hal ini murni karena masa kampanye belum dibulai. Jangan memframing dukung ini, dukung itu enggak. Memang belum waktunya kampanye kok, ungkapnya. Kepala Bapilu DPC PDIP Solo Hersuprabu telah mengkonfirmasi bahwa Gidi Gibran telah resmi menjadi juru kampanye Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo di tingkat nasional. Loh, sudah malah beliau jurkam nasional. Besok Sabtu ke Cibonong Bogor terangnya saat ditemui di kantor wali kota Solo pada Jumat 21 Juli 2023 lalu. Ia pun yakin Gibran akan berkontribusi penuh dalam memedangkan Ganjar. Terima kasih telah menonton! Diketahui bahwa Gibran Raka Buming Raka selaku wali kota Solo menolak disebut sebagai juru kampanye Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Well, jangan lupa untuk mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan pantengin terus channel Tribun Batam dan program Hype setiap hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!